Intro Halo Black Pals Balik lagi di Black Experience David Podification Bersama gue, Audi Hari ini kita lagi ada di Tangerang Kita mau ngeliput mobil Juragan Kenapa Tangerang Nah, doi ini Salah satu pelopor factory performance Di Indonesia juga nih Sebelumnya kita kenalan dulu ya Dengan Brokevin Halo Bro Sehat Bro? Baik, baik, baik Nah Brokevin ini Dia juga punya bengka kenapot Tech Pro lu ya Ya, betul Udah berapa tahun loh jalan Tech Pro Dari 2016 Jadi sekarang jalan 4 tahun Oh jalan 4 tahun Luar biasa ya Dengar-dengar ngantri panjang bro Ada aja loh bro Cuman Nah Brokevin Dari dulu awal ketemu tuh Awal lu pake Z3 ya Dulu Dulu Z3 dan sekarang lu ya 34 Emang lu demen sama si BMW ini? Jadi memang ceritanya dulu Z3 gue itu Karena kebutuhan satu yang lain Harus dijual Oh Gitu Jadi pas waktu itu dulu pertama kali kita ketemu Karena si naik Z3 Iya Harus dijual Akhirnya Bingung mau ganti mobil apa Milihnya apa Segala ini tuh Udah pikir-pikir-pikir Targetnya pokoknya mau punya BMW Yang Mesinnya mirip Sama Z3 Oh basic mesinnya Pokoknya mirip sama Z3 ya Jadi maunya punya Mesinnya yang 6 silinder BMW Kenapa harus mirip tuh Lu pertimbangan lu waktu itu apa? Suaranya bro Oh suaranya Cuman kenal pot Beda lah ya Betul Suaranya enak banget soalnya Kalau yang 6 silinder BMW 6 silinder BMW Gitu Nah akhirnya lu menemukan si BMW seri 5 E34 ini Betul Nah cuma kan kalau kita ngomong E34 Ya barang ada lah lumayan banyak gitu kan Iya Lu memutuskan ngambil yang ini tuh Selain mesin kenapa lagi bro? Jadi waktu itu Pas Z3 gue kejual Gue kan titip-titip di temen gue Nah Temen gue ini kebetulan Lagi ada Mobil ini Jadi mobil itu laku Ada mobil ini Nah terus Gue masih tangan lihat Ih rapih ya Pertama interiornya Interiornya masih bagus Rapih Fabrik Tapi warna biru Warna biru? Aslinya biru? Aslinya biru Emang tahun berapa ya ini bro? Ini 92 atau 93 ya? Gue lupa Antara 93 ya? Tipe nya dia? Tipe nya E34 520 IS Oh IS Nah IS itu bisa lu sebutin maksudnya apa? IS itu jadi Lucunya dari mobil ini di STNK nya pun ditulis 520 IS Oh emang? Itu artinya S nya itu sunroof Atau sliding roof Sliding roof lah ya? Benar Nyari interior lumpeng tuh agak-agak PR juga Benar Betul 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 Gitu Tapi berarti kan lu dapet kondisi bagus nih? Emang dari awal lu beli Lu udah kepikiran Nih mobil nih kayaknya bakal gue main nih kaki-kakinya Jadi dicat ulang begini apa? Awalnya lu kayak Aku simpen-simpen lucu aja deh gitu Dari awal memang gue milih mobil yang Mau dimodif sih Oh Mau jadi mainan Bukan mobil harian Iya Mobil harian gue adalah mobil harian Tapi kalau mobil mainan untuk kontes Untuk kita happy-happy Untuk Ya Menyalurkan hobi lah ya kan Kalau misalkan demun mobil kan kita pengen modif kan Benar 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 Jadi waktu itu pas beli ini udah emang decide nya Oke ini mobil mainan Gitu Jadi yang memang Gue obrak-abrik deh gitu Makanya modifnya sampe jadi akhirnya begini Jadi kayak begini Jadi emang dari awal lu emang udah set Ini mau gue bongkar nih Iya betul Gokil gokil ya Benar 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 Nah waktu pertama lu dapetin mobil Berarti lu udah tau kan Kayak lu bilang tadi Lu mau bikin Mau lo obrak-abrik Ini nih konsepnya tuh Awalnya lu mau bikinnya gimana sih Sebenernya mobil Jadi Gue suka waktu itu Pas dari awal pertama kali bikin Z3 pun Gue sukanya Konsepnya clean Oh clean Clean Gue maunya fitment nya proper Tapi look nya clean Oke Jadi gak yang rame Ada stiker-stiker Ya ada yang seleranya begitu Menurut gue juga bagus Tapi gue lebih suka clean Ya emang tipikal lu Selera lu lebih ke arah clean Ya emang Ngikutin konsepnya Z3 waktu itu lah Ya bener sih Kurang lebih Z3 dulu juga gitu ya Betul Temen-temen tuh boleh tuh Kayak point IG nya dia Kalau mau tuh Z3 nya kayak apa sih Ya pol juga lah Pokoknya lah Cakep lah pokoknya Iya 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 Cuman akhirnya pas lagi modif ini Ternyata gue gak mau camber Sebenernya Oh lu gak mau sebenernya Awalnya gak mau kan Tapi Pas waktu itu Lagi dimodif Lagi proses Kan pilih pelek Pertama pilih pelek dulu Bener Gak di apa-apain Apa belum di apa-apain Tapi udah tau konsepnya Pertama pilih pelek dulu Oke Ya kan Pas beli pelek Beli work Equip 05 ini kan 5x120 Tadinya lebar 8.5-10.5 Oh emang aslinya udah 520 dia Jadi katanya Pas gue beli Ditulisnya 5120 bro Oh oke Gitu Cuman gue gak tau ini Bila 5120 Ya pokoknya 120 lah ya Masuk aja udah ke mobilnya Bener-bener Jadi langsung pas gue beli itu Dari luar kota Dari Sleman nih Kalau gak tau Wih sih jauh Jauh banget Gue gak liat pelaknya bro Gue gak liat pelaknya Gak liat Pelaknya Pokoknya di Sleman Gue deal sama orangnya Dibawa lah Gue kirim langsung ke Jogja Oh berarti awalnya Spek pelak tau gak Gak seperti sekarang ini Gak Awalnya lebaran Masih inget berapa 8.5-10.5 8 Ya udah lumayan Udah lumayan lebar Sebenernya Jadi waktu itu Cocoknya buat di M46 Seri 3 Cuman kan emang kolongnya Dia kan Nah Gue udah tau nih Geda bener Kebetulan temen gue main Seri 5 Seri 39 Dia bilang Kalau seri 5 itu kolong Apa namanya Vendernya masih dalam nih Dalam bener Wah siap Gue bilang Berarti kan Harus gue gedein nih Gitu kan Jadi pas beli 8.5-10.5 Gue decide Oke ini harus di custom Speknya Harus gue gedein lagi Gue lebarin lagi Gak bisa pakai spek ini Akhirnya lu custom Akhirnya gue kirim ke Jogja Untuk di custom Di Jogja lu kirim ke siapa bro Ke Abah Topan Oh Abah Topan God Wheels God Wheels ya Oke 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 Di sana Gue konsultasi sama si Abah Mas bisa tolong diatain nih Supaya bisa jadi Speknya buat E34 Gini 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 Akhirnya Pesen lah Yang belakang Ditaruh ke depan Yang jadi si 10.5 Jadi 10.5 Di depan Di depan Yang depannya Dipasangin lips baru Jadi 12 Lebarnya Jadi 12 ya Gitu Jadi final setup nih 10.5 10.5 12 Nah Pas nyampe di Jakarta Dipasang di bengkel lu kan Iya kan Kita pasang Ya keluar bener Bener Aduh Ternyata akhirnya Harus camber juga Bener Karena waktu itu Keluarnya lumayan Jatohnya Jauh banget Makanya camber lu lumayan ekstrim Benar Tapi dengan camber segini Sebenernya lu pakenya Masih oke gak sih Bisa dipakai Bisa dipakai Gue kalau ngomong Dibilang sampai Enak Enggak lah Lu namanya udah camber Udah Hirsus Gue ngomong apa adanya aja Gak bisa dipakai yang Susah enak Mobil-mobil biasanya lah Tapi Bisa dipakai Bisa dipakai lah Ya masih oke lah Masih oke lah Karena konsep di gue Kalau misalkan Bangun mobil Fungsionalitas itu penting Bener Jadi mobil harus bisa dipakai Makanya Hirsus Makanya Hirsus ya Kalau statik kan Muka mana-mana gak bisa ya Iya Kalau si Hirsus Kemarin berarti Lu pake apa aja deh Hirsus Jadi waktu itu Kebetulan gue nemu Barang second Barang second Merek K-Sport Oke Tapi kan Waktu itu akhirnya lo custom ya Iya Si apa namanya Shocknya masih pake shock standar Iya Tapi management systemnya Si K-Sport Terus Balonnya pakenya Balon itu ya Ergen sih dia Kalau gak salah Ergennya Pokoknya intinya Managementnya yang penting sih Buat gue Si K-Sport itu Iya Bener-bener Ya karena Ada yang kita kotak-kotik waktu itu Supaya dia Biar bisa lebih pendek Bener Bener Karena kan gue memang maunya Spesifik Fitment gue ini harus Fender tulips Betul Gue spesifik ngomong-ngomong Sampai lu waktu itu Pertama kali gue Ingat banget gue waktu itu Baru ketemu si pelek Sama bibir Bibir bodi segini Tapi gue maunya masuk ke dalam Jadi emang Bro Kevin ini tuh Bener-bener ngejepit deh Iya Gitu kan Nah itu Ya kita bengkel sih Mau gak mau ya Jadi agak-agak buka deh Spesifik Bro gue maunya Pokoknya begini Bener-bener 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 Akhirnya jadilah nih Akhirnya jadilah begini Cuma pada saat dulu kita ketemu Gue inget sih Lu kayak itu gak terlalu Ya istilahnya kayak ngecat Tapi yaudahlah Biasa aja Maksudnya lu gak kayak nambah apapun Nah ini sekarang Untuk si bodi nih Jauh berbeda dengan terakhir ketemu ya bro Bener Jadi waktu itu kan Memang pas pertama kali modif itu Yang gue bilang Pelak dulu Sebenernya konsep mobilnya udah ada Yang pasti gue mau ganti Waktu itu masih body kit standar Iya Bener Gue ganti jadi body kit M-TEC Awalnya beli fiber Awalnya beli fiber Awalnya beli fiber Ada satu bengkel deh jual fiber Tapi pas gue pasang Gue kurang puas Oke Karena kan waktu itu standar gue modif itu Waktu itu gue Z3 gue Z3 gue waktu itu gue bilang Menurut gue waktu itu udah bagus Tapi green gitu loh Gue pengennya modifnya segitulah gitu loh Ya Z3 lah ya Ya gitu loh Makanya Pas waktu itu ganti fiber Kurang puas Looknya kurang Menurut gue kurang Akhirnya gue cari lagi body kit Memu copotan M-TEC ORI Oh berarti ini ORI ini Part number ORI semua Susah bro Nyari ORI itu Susah bro Gue juga nyari setengah mati Bukan barang kamu Terkadang jadi lucu Jadi kadang Duitnya ade Barangnya gak ada Tapi kalau barangnya ada Duitnya juga Bubar gerak Kadang-kadang Mahal banget bro Mahal banget Ini udah masuk barang real sih sekarang Iya bener-bener Bener-bener Jadi waktu itu Pas itu kebetulan hoki Temen gue bilang Bro ada nih M-TEC ORI Mau gak Yaudah lah Gue bilang Mau bagus Mau ngapain Harus luar duit Gak bisa murah Ayo beli bayarin Pasang Oh itu udah repaint Udah repaint ke warna ini Bukan Waktu itu pertama Jadi memang warna aslinya ini kan blue on blue Iya betul Luarnya biru Maru tius ya dulu gak salah ya Namanya dulu Gue lupa jujur aja namanya Pokoknya biru tua Biru tua lah ya Biru dongker lah Nah terus Jadi waktu itu gue sempet ke satu bengkel cat Cat ulang Tapi gak total Jadi cuman disirem ulang dikit lah Termasuk bumper yang tadinya M-TEC Itu tadi disirem juga Ya disegerin lah ya Disegerin lagi Nah Berjalan waktu Kontes segala ini itu Temen gue Yang partner gue Kebetulan Partner gue Namanya Hans Dia kan bangun E39 Dicat lah Wana merah Oh merahnya dia itu Merahnya dia itu Wah gokil Iya pecah sih Pas kena cahaya bisa terang banget kan Benar 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 Gue bilang Waktu itu gue sakit hatinya adalah Buka air Gak apa-apa bro Lanjutin melanjutkan bro Jadi kita pas lagi kontes Sebelahan mobil dia tuh parkir ya kan Kebanting bro mobil gue Mobil dia rapi bener kan Catunya kan Dilihat maksudnya bagus banget gitu Pas gila yang liat mobil gue Kenapa buta Dilihat sih Akhirnya Ya udah gue bilang Sama temen gue Yang bengkel cat Tapi lain lagi bengkelnya Ini memang bengkel Yang ngecat mobil Hans Gue bilang sama dia Bro Gue mau dong cat juga Maksudnya dengan kelas Cat yang sama Tapi warnanya gue maunya biru Oh Gitu Jadi kebetulan bengkel Ini namanya Auto WRK Oke Gue Happy banget sih Sama kerjaan dia sih Pokoknya dia diguide lah Dari bener-bener dari nol Dicata diaduk Di konsul segala semua ini Itu akhirnya sampe jadilah warna Ini sebenernya custom color Custom color Jatuhnya gimana bro Disebut candy kah apa Dia sih namainnya kan Kalau Hans punya Apple Red Candy Oke Kalau ini Apple Blue Candy Sama-sama Apple Candy Jadi Apple tapi Blue nya Tapi Blue nya Versi birunya Gitu Jadi dibilang candy Iya Tapi kalau misalnya lagi agak gelap Dia jadi Hitam ya Agak lebih biru gelap Biru gelap ya Justru gue sukanya itu sih Kalau menurut lu gimana? Lu dengan hasil dan masuknya lu puas juga gitu? Gue sih happy banget Karena pertama kualitas catnya jauh Oke Sebenernya sama yang tadi pabrikan agak butak Terus udah 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 buluk lah Udah buluk lah Udah umur bro Udah umur bro Bener bro Umur mah gak bohong ya Akhirnya Di cat begini kan jadi rapi Jadi bagus Birunya keluar banget Mau orang mungkin ada yang bilang norak Karena gak sesuai sama warna kata Kan ada yang bilang BMW harus warna kata lo Ya ada lah Ya itu kalau gue nyebutnya sih Orang puris Ya puris Betul Kalau yang puris Gue sih pribadi bukan orang yang Mentingin itu banget Oke Gue bukan puris lah pokoknya Gue lebih suka Modif itu ada konsepnya Dan menurut gue warna ini Birunya tuh pas deh Pas tuh sesuai dengan tema kliniknya Senora gak Oke Tapi dibilang sampai Terlalu OM pun juga gak Gitu lah Masih dapet lah untungnya Masih dapet ya Nah kalau gue liat lagi Bagasi lu cukup unik juga tuh ya Iya bro Gue waktu itu malem-malem Jum 12 Gue ikut banget jam 12 Daripada gue lagi ke suatu Instagram Tiba-tiba ada postingan dari satu Instagram yang gue follow Di Jogja Oh Dia itu kampakan di Jogja Bukan kampakan sih ya Mungkin bengkel juga tapi gue gak Kayaknya jodoh lu yang mau dari Jogja sih bro Hahaha Semua Jogja Iya bener Jadi gue pas waktu itu lagi scroll itu melihat Ih Ada bagasi lucu Itu tulisannya 34 Gitu kan Lu awalnya percaya gak percaya gitu gak sih Gak percaya Ini benerannya 34 Iya Karena kan bentuknya aneh ya Bener 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 Maksudnya Kok bentukannya ada Apa ya Ada kayak masukan ke dalam bebek begini Kalau diliat Kayak punya mercy Mercy kan ada tuh cegi gitu kan Iya Jadi lu kalau misalnya pada liat nih Belakangnya tuh kayak lurus Tapi ada bolongannya gitu tuh Iya 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 Bener makanya kayak ada spoiler di dalam bagasi Iya Pas gue liat Percaya gak percaya Terus akhirnya gue tanyalah ke partner gue Wah gue puncet Hans Ini Gue nemu barang nih Barang nih Gak apa duit bos Gak mahal justru Hahaha Kok Polri kayak gini gue pikir kan Ya cari carilah Akhirnya nemu waktu itu ada Memang ini ternyata part asli dari Jerman after market Oh Intro Nah Bro Gue kan jururakan kenaput nih Bro Hahaha Gue mau jujur aja deh jururakan kenaput nih Hahaha Gimana ya gimana 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 Oke Rancikan kenaput lu gimana nih Bro Jadi kan salah satu alesannya kenapa gue beli mobil ini kan karena gue pengen suaranya Jadi waktu itu gue tuh jatuh cinta sama suaranya Z3 Mungkin kalau misalnya temen-temen mau lihat di Instagram gue ada Contohnya waktu itu suara Z3 gue kayak apa dari dalam Itu tuh orang pada bilang kalau libas itu kayak dilewatin cara itu Waktu di bengkel sih gue denger sih emang Melengking bro Melengking benar Itu gue nyari suara itu Lu udah kepatil lah ya Gue demen banget ya emang suara itu Intinya waktu itu makanya pas gue milih mobil Walaupun ada versi V8-nya Yang jujur aja suaranya juga enak Tapi gue ngejarnya pokoknya gue maunya 6 silinder Suaranya harus kayak Z3 gue waktu itu Karena lu udah jatuh hati Jatuh hati lah pokoknya gitu Nah akhirnya gue cari lah gimana caranya gue nemu ini Nah kenal poter acik anak gue samain kayak Z3 Oh jadi plek sama nih Iya jadi waktu itu kebetulan owner yang beli mobil gue Dia gak ambil headernya Gue bilang sama dia header ini saya mau simpen Lu itu header apa deh tadi Header S50 Wah jadi header M3 M3 bener lah Nah itu memang pas waktu itu gue bangun Z3 gue itu nyari part itu setahun Ya ada sih yakin sih Karena itu rare soalnya harus yang kanan Oh karena beda Beda kalau yang kiri sama yang kanan beda Kalau misalnya yang kiri kejeduk dipasang yang kanan gak bisa semua Oh karena kan ada steering rack Nah gitu Makanya akhirnya waktu itu gue beli Eh gue pindahin dari si yang Z3 Gue lepas gue pasang orinya gue pasang disini Ini berarti faftronic juga loh Faftronic jadi gue karena suaranya ekstrim Risik Halus bro faftronic Daripada derajah mata ya Iya bener 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 Tapi gue bukin gue Jangan bro masih banyak orang bikin lapor bro Gue bukin bahaya juga Iya 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 Nah kendala lo ngebangun mobil ini apa bro? Kendala yang pasti pertama kan waktu itu pas masang Tadi yang gue bilang beli pelak Pas nyampe disini Pertama kelebaran dan kecintukan waktu itu Iya bener sih Jadi unpredict lah ya Unpredictable Karena kan Kalau temen-temen tau Mobil itu kan beda-beda Betul Fitmentnya lain-lain Ada yang misalkan Oh pake ET sekian Offset sekian Atau lebar sekian Masuk Ada offset sekian Dia terlalu lebar Ini termasuk salah satu mobil yang Menurut gue sih fittingnya susah Iya bener Susah banget Karena ketika lo pilih yang ETnya kecil Keluar banget Sedangkan harus ekstrim gitu kan jadinya Kalau misalkan lo pilih yang ETnya kegedean Masuk Masuk ke dalam Cemplung jadinya Gitu loh Nah lo project kedepannya di mobil nih Mau lo apain lagi bro Yang masih beresin yang kecil-kecil Ada masih ada minor-minor yang mesti gue rapihin dikit Namanya sebagai yang punya pasti tau dong minus-minusnya Kalau orang lain mungkin gitu Wow udah bagus Biasa tuh orang lain udah perfect bro Cuma kalau yang punya mobil mah selalu gitu Ada aja Enggak kurang Enggak kurang selalu aja gitu Bener-bener Pertama itu Kedua Gue pengen rapihin Gue udah beli pelak baru Waduh Cakep Berarti fitment gamenya belum kelar juga nih Enggak bakal pernah Enggak bakal pernah Modif itu enggak ada abisnya Enggak ada abisnya Ya modif gitu sih Modif gitu sih ya Udah jadi nih Apalagi ya Kan racunnya gitu ya Biasanya Bener-bener Apalagi temen-temen gitu kan Lu kayaknya mesti gini-giniin lagi bro Siap 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 Nah kalau boleh tau nih Kira-kira gambarannya aja Lu udah ngabisin berapa nih budget untuk ini mobil Kira-kira aja sih bro Termasuk budget Termasuk mobilnya enggak? Enggak Modifikasi lu aja ya Modifikasi total Total kira-kira ya 100 Tech Pro nya harga normal ya bro Oh iya Tech Pro Oh Tech Pro gue bakal enggak hitung Oh lu enggak itu ya Kalau Tech Pro enggak dihitung 130 sospek 10 juta Sekitar segitu lah ya Pokoknya udah hampir 2 kali lipat mobilnya deh Hampir lah ya Tapi lu dengan hasilnya puas lah ya Puas Kalau ngomong happy mah happy Happy lah ya Gini ya namanya kita mau modif bagus Mau enggak mau ya harus keluarin lah Siapin budget juga Jangan Jangan Mikirnya adalah Oke gue pengen semurah-murahnya So bagus-bagusnya Dan secepat-cepatnya Gak ada Rumus itu gak ada Jadi ini omongan dari sisi customer Amor apa PDG Menurut lu tuh arti modifikasi tuh apa berarti? Modifikasi buat gue tuh Passion Maksudnya jadi Orang mau buat seperti apapun Mau seleranya dia kayak apapun Kita enggak boleh Ngejudge Oke Yang penting Itu sesuai kreativitas dia Ide original pun Ya kan Enggak masalah Karena Orang apa dia bilang Wah kalau misalnya modif zaman sekarang Misalnya lagi nge-hit stage Jodem gitu misalnya Stylingnya Jodem 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 itu kan dulu Sebenarnya bukan style Iya Iya kan Itu kan sebuah kreativitas Betul Jadi misalkan Ada yang sebut Jodem tuh harus begini bro Nah masalahnya kan Jodem siapa yang nuntuin juga kan Gak tahu ya Betul Benar Nah jadi Semua itu mengenai originalitas Originalitas passion Yang penting Lu saling respect Sama modifan orang Jangan ada yang bilang Satu sama lain lebih Saling bilang Ini lebih bagus Saling menyetelkan lah ya Masing-masing punya secara masing-masing Nah bro Tadi kita sempat ngobrol kecil Lu sempat kangen sama event-event juga ya Kangen bro Kangen bro Benar-benar kangen bro Kita kan lagi covid nih Nah pas lagi recording ini Kita lagi covid Nah kita nih dari Black Express juga Nanti juga ada event nih Namanya Black Auto Battle Wih Nah itu di isinya itu Ada Black Kamid Art juga Siap Abis itu nanti ada Black Dino Attraction Buat yang mau ngedino mobilnya Wah Ada yang doyan audio Ada yang namanya Black Outload Sama yang modifikasi kontesnya juga ada Oh lengkap ya Lengkap Oke Nah siapa tahu Lu iseng mau ikut Boleh bro Pasti bro Pasti bro Gue udah kangen Udah kangen ya Udah kangen kontes Karena kan kalo misalkan udah modif begini Kita nggak Bukan sombong ya Tapi maksudnya Pingin lah Kasih sharing lah Gitu loh ke temen-temen Biar maksudnya bisa lihat juga Oh ini bentukannya jadinya begini Hasilnya Karena kalo cuman Memang ajang tempatnya emang disana Betul Kan kalo kita parkir doang Ya parkiran doang Jangan lupa ajak parternya ya Oh siap siap Tenang Cemburin bareng Gue tarik Tenang gue tarik Siap Siap Oke Itu dia Blackpast Mau ngobrol-ngobrol Ya Tentang mobil bro Kevin Hari ini Thank you banyak Bro Kevin Thank you banget Jangan lupa Like comment dan subscribe Channel Black Experience Nah kalo misalnya Ada rekomendasi Kira-kira Mobil yang Untuk kita review lagi Boleh Comment aja di kolom Di bawah Nah nanti Siapa tahu Ide-ide itu bisa kita realisasikan lah Gitu Ikuti terus Perkembangan dunia modifikasi Hanya di BlackExperience.com Set dan 也 Cyber Set 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 Sub indo by broth3rmax